Hai Hai guys jangan lupa untuk like dan subscribe guys karena butuh ya seperti biasa teman-teman untuk review barang-barang elektronika kali ini saya akan mau review sebuah air cooler dari shop nih modal-modal seperti ini nanti akan saya coba dari awalnya pemakaiannya seperti apa tombol-tombol seperti apa untuk filternya dimana aja kita lihat di belakangnya nah seperti ini guys untuk tampilan belakangnya untuk dua tipe ini filternya di belakang kalau yang gede ini filter jadi ada di depan nanti saya akan coba untuk bokarnya yang pertama-tama saya akan cobain pertama yang kecil oke untuk nanti saya akan coba yang tipe ini sama tipe ini tipe ini yaitu PGA26MY dan ini PGA36TY untuk perbedaannya sama yang PGA36TY nah kalau untuk PGA26MY itu tombolnya seperti biasa teman-teman untuk ini manual dia nanti akan saya coba untuk pemakaiannya gimana nah kalau ini adalah ada layarnya disini ntar nantinya kalau untuk PGA77TY seperti ini oke nanti kita akan bahas bareng-bareng pemecah pemakaiannya dan kekuatan dari anginnya untuk masing-masing ini mendapat jelinya empat untuk kekuatan jeli sih enggak akan bocor kalau misalnya maksudnya untuk kekuatan jeli enggak bakal habis kalau misalnya enggak bocor nah cara memakannya taruh di freezer dulu setelah di setelah udah beku baru taruh disini terus kasih air ya ada batasan minimal dan maksimalnya untuk batasan airnya Oke kita akan coba langsung untuk PGA26MY Oke saya akan cobain colokin untuk model PGA26MY untuk tipe ini wattnya 65 watt dan ini juga sama 65 watt untuk filternya ini bisa dibuka ini dibaut jadi kalau misalnya kotor kita bersih kita bersih kita coba nyalain seluruh semuanya dulu oke ya benar nggak kawan untuk pemakaian tadi bunyi teet oke sudah colokin kita melihat langsung cara memakanya seperti apa yang pertama yang pertama saya cobain yang ini PGA26MY kita power dulu oh sorry kalau ini gak ada powernya kalau misalnya kita mau nyalain langsung kita pecat langsung ini aja dia udah kena udah jalan nah tinggal kita ngatur untuk arah anginnya untuk arah anginnya dia udah jalan kalau ini mati ini saya nyalain lagi nah kita tinggal ngatur untuk kecepatannya seperti kayak kipas biasa dia lebih kencang surah busan anginnya nah untuk penaruan di jelly-jelinya disini kita taruhin jelly ini dapet yang tadi saya bilang dapetnya 4 jelly-nya kita taruh disini 2 cukup 2 lah terus ketinggal setelah udah disini jelly kita kasih airnya juga tinggal kita ngeliat baktas minimal dan maksimal nanti lama-lama kalau kita bisa pemakaiannya dia akan habis lama-lama terkesedot jadi hawanya yang dikeluarin anginnya jadi gak kayak kipas agendong tapi terasa seger terasa sejuk oke kita coba yang ini kita matiin dulu nah kita coba yang ini dulu nah kalau ini ada on off-nya kalau yang tadi kan gak ada simple tapi kalau ini ada nih tinggal kita atur untuk kecepatannya ini untuk pendinginnya kalau bisa dipakai jelly ya ini juga sama tadi kalau misalnya kita mau pakai jelly kita pencet ini dingin nah tinggal kita ngatur pilihan kecepatannya kecepatan kipasnya ini karena kita gak ada pakai jelly-nya jadi dia bunyi kalau misalnya kita ada jelly-nya ada airnya dia batis misalnya udah mau habis dia bunyi menandakan kalau itu mau habis nah kita tinggal atur kecepatan kipas coba kita atur kecepatan kipasnya maksimal tuh dia lebih kenceng arah anginnya swing kalau yang ini dia ada pengatur waktunya jadi kalau misalnya kita semacam alarm dalam jangka berapa jam dia akan mati sendiri sampai 8 jam tuh jangan kita atur aja untuk pengatur waktunya oke nah sekarang tipe PJA 77TY nah kita akan coba nyalain oh kalau ini untuk busan anginnya lebih gede teman-teman ya pastilah karena kan kipasnya lebih besar ini disini ada pendingin mengatur waktu pilihan kecepatan kipas arah angin nah sama seperti PJA 36TY cuma nih kalau ini kan bentuknya kipasnya lebih gede kalau ini wattnya 80 watt kita ngatur pengarah angin di swing oke ya terus kecepatan kipas oke kita maksimalin kita maksimalin kita maksimalin kita semakin dulu untuk peletakan jeli di tipe ini yaitu disini kita tinggal pencet nah untuk tipe yang ini filternya di depan kalau yang ini kan kalau yang PJA 36 sama PJA 26 itu di belakang kalau ini di depan penaruan jelinya disini di bawah nah bisa naruh jelinya disini terus kasih air kayak seperti biasa jelinya taruh di kulkas dulu setelah beku kalau misalnya gak ada jeli ini bisa diganti dengan es batu juga kalau misalnya jelinya hilang kalau posisi kebuka gini dia gak bakal menyala contohnya seperti ini ini posisi kebuka saya coba nyalain dia gak bakal hidup kalau misalnya kita pasang lalu dia mau hidup saya contohin ya oh tempat nyala oke kayak gitu oke guys sekian dulu untuk review dari saya untuk air cooler dari PJA 26MY PJA 36TY PJA 77TY semoga bermanfaat untuk review tadi barusan jangan lupa untuk like, subscribe dan share teman-teman oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh